Halo sahabat liputtanam.com, kembali lagi dalam Newsflash pukul 18.00 waktu Indonesia Barat bersama saya Farhani Sanasetion. Dan saat ini saya akan menyampaikan informasi terbaru dari kasus perkembangan perseturuan antara Polri dan KPK. Diketahui bahwa Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto berencana mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Wakil Ketua KPK. Lebih lanjut Bambang menyatakan saat ini surat permohonan pengunduran dirinya sudah diterima oleh pimpinan KPK yaitu Abraham Samad, Zulkarnain, dan Adnan Pandu Praja. Sementara itu Deputi Pencegahan KPK Johan Budi berpendapat mundurnya Bambang Wijoyanto atau BW ini bisa berpengaruh terhadap kinerja KPK yang sedang berlangsung saat ini. Dan saat ini pimpinan KPK sedang melakukan rapat untuk menentukan nasib Bambang Wijoyanto di KPK. Dan Saudara Ketua KPK Abraham Samad menghubungi Panglima TNI Jenderal Muldoko untuk meminta bantuan pengamanan kantor KPK pasca penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto. Namun Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD Jenderal TNI Gatot Nurmantio menegaskan belum ada perintah dari Panglima TNI terkait pengamanan di kantor KPK tersebut. Dan hingga kini setiap pasukan hanya berada di posisinya masing-masing. Dan Saudara Komisi Nasional Hak Azasi Manusia atau Komnas HAM menerima kedatangan Koalisi Masyarakat Sipil Anti Korupsi yang melaporkan penangkapan Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto oleh Bares Kim Mabes Polri. Lebih lanjut kedatangan mereka untuk memberikan hak-hak hukum untuk Wakil Ketua KPK ini yang menjadi tersangka atas kasus dugaan saksi pemberian keterangan palsu pada sidang Mahkamah Konstitusi di Kalimantan Tengah tahun 2010. Dan sahabat lipetanam.com jangan lupa tetap saksikan News Flash dan tunggu update selanjutnya hanya di News Flash. Terima kasih telah menonton!